Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih... Lodes besar bu warga. Mereka rela antri lama agar terbagi minyak curah. Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng curah yang lebih merantah, Dinas Komitpo ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat sebagai fasilitator dalam pemesanan minyak goreng bersusidi melalui aplikasi Sapa Warga. Penggunaan teknologi informasi ini selain untuk pemerataan distribusi minyak goreng curah yang lebih efisien, juga untuk mencegah terjadinya kerumunan di lapangan terutama dalam masa pandemi COVID-19. Jadi warga bisa dapat minyak goreng curah via ketua RW-nya dikoordinir. RW-nya tinggal pesan online, minyaknya datang ke rumah Pak RW dan warga. Nanti pesannya ke BUMD kami, ke Agrojabat, kemudian ongkos kirimnya ditanggung oleh dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketika ayah kelangkaan minyak goreng, terus kemudian hargana naik di pasar, terus ayah langka, tapi sana setidaknya ngayakan, ngayakan awis. Memang sangat terpukul, padahal sampai warung kecil itu tutup. Ada yang buka, tapi si barang jualannya jadi naik gitu. Ketika ditawarkan ke warga, antusias ke warga. Antusias. Hanya banyak yang ragu, iya atau tidak. Nah, karena kita yakin ini mau problem resmi, legal, dan bisa kita pastikan di daerah lain yang sudah berjalan, artinya kami sampaikan ke warga, memang enggak ada ibu, pasti insya Allah mau piktik gitu ya, lain PHP gitu. Ya, alhamdulillah kalau menurut ibu sendiri, membantu, sangat membantu, karena dengan kemarin adanya minyak goreng, warga sangat antusias dengan pemesanan minyak goreng tersebut. Nah, pas gelombang kedua, boleh itu 3 liter, gitu. Tapi kebanyakan memang yang home industry, yang warung-warung kecil, ya itu cukup bantu juga warung-warung kecil ini, yang jualan gorengan, atau apa-apa. Kalau di pasaran sekian, nah mereka kebantu masa terbaru. Yang biasanya 1 liter, 28 ya, atau berapa. Ini hanya 1,5 harganya gitu ya, 14 ribu. Hanya bisa itu 3 liter, Andri lah, makasih banget katanya. Kami dari Pemprov Jawa Barat, sangat berterima kasih kepada Ketua RW di Jawa Barat atas partisipasi dan keaktifannya di program Pemirsa Budiman dalam rangka membantu warga sekitarnya. Dalam pelaksanaan distribusi minyak goreng bersubsidi ini, disepai indak juga selaku pelaksana utama program Pemirsa Budiman. ingin berterima kasih kepada para mitra yang terlibat, sehingga minyak goreng bersubsidi ini bisa langsung dikirimkan ke rumah warga. Kami berharap, semoga ke depan program seperti Pemirsa Budiman yang memanfaatkan teknologi informasi dapat terus memberikan dampak positif dalam melayani dan membantu warga Jawa Barat.